Intro Anak dari istri kedua Yosef Mimin yaitu Arigi dan Abi kini tak bisa lagi mengelak. Tim penyidik kepolisian Subang akhirnya berhasil membuka barang bukti CCTV di kamar korban Amelia Mustika Ratu. Sama dengan pengakuan Danu terlihat di dalam rekaman CCTV saat Amelia disiksa sebelum dibunuh oleh Arigi, anak dari Mimin istri kedua Yosef. Namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya, alangkah mulianya jari pemirsa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, simak video ini sampai habis. Akui gerak-geriknya terekam dua CCTV. Arigi gigit jari tak bisa tunjukkan bukti kuat gara-gara ini. Kali ini kasus Raja Pati di Subang terus memunculkan fakta baru. Arigi dan Mimin sama-sama menjadi tersangka kasus Subang bersama Yosef Hidayat, Abi saudara Arigi dan juga Danu. Arigi tak bisa menunjukkan rekaman CCTV yang ada di konter tempatnya bekerja. Melansir tribunvideo.com kesaksian Muhammad Ramdanu atau Danu dalam kasus Subang coba dipatahkan dua orang. Danu merupakan tersangka kasus Subang yang menyebut keterlibatan dua anak Mimin yaitu Arigi dan Abi. Dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan putrinya Amelia Mustika Ratu. Menurut Danu, dua anak Mimin tersebut datang ke TKP sekitar tengah malam. Kata Danu, Arigi mengambil golok yang diambilnya atas suruhan Yosef. Tak lama setelah itu Danu mendengar suara teriakan yang berasal dari Amelia. Saat mengikuti suara tersebut dari kamar, Danu mengaku syok karena Abi membenturkan kepala Amelia Mustika Ratu ke dinding. Tak sampai di sana, Danu juga melihat Arigi dan Abi membawa jasad Tuti dari kamar ke ruang TV. Lalu ke kamar mandi kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Tak hanya melihat Abi dan Arigi menurut Taufan, Danu juga melihat Mimin istri muda Yosef juga datang ke rumah Tuti Suhartini. Bu Mimin datang saat mayat Bu Tuti lagi mau diangkat dari kamar ke ruang TV. Ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!